Pesan ini untuk saudara Donditan, Zuma, Jesslin dan semua gerombolan-gerombolan yang mengaku dirinya muhalaf yang selalu bertendensi negatif terhadap Kristen dan Yesus. Saya sampaikan pesan ini, jika Anda ingin tahu rasanya anggur, maka jangan meminum air comberan, karena air comberan tak akan mampu menciptakan rasa dari anggur. Jadi kalau Anda mau tahu tentang Kristen dan Yesus, jadilah pengikut Yesus. Jadi jangan Anda samaratakan pemikiran Anda dengan pemikiran keimanan seorang Kristen. Dan kalau Anda ingin tahu kebenaran, Anda ingin mengerti tentang kekristenan dan tentang Yesus, maka berdebatlah dengan orang yang paham, bukan dengan orang yang pemahamannya, hanya sekecil. Saya tunggu Anda untuk berdebat dengan saya jika Anda memang orangnya cerdas. Sekali lagi saya peringatkan, berhentilah bertendensi negatif terhadap Kristen dan tentang Yesus, karena saya akan melawan Anda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC, channel yang mengedukasi dan menghibur. Di kesempatan kali ini kita akan membahas ya satu video yang sedang viral, tantangan dibuat oleh Ferdinand Hutahayan, seorang politikus yang tiba-tiba ikut menjadi pendebat diskusi lintas iman. Ini cukup mengejutkan ya, dari politikus berubah menjadi polemikus. Ada apa ini ya? Bukankah menjadi politikus sudah sangat nyaman? Mengapa Ferdinand sekarang malah berubah profesi? Ingin mencoba peruntungan menjadi polemikus? Teman-teman, kalian harus tahu ya, dunia polemikus itu memang sangat menggiurkan. Berkali-kali sudah saya sampaikan. Begitu kalian menjadi polemikus, begitu kalian menyerang agama Islam, maka donasi itu akan mengalir dengan sangat banyak. Sudah kita lihat bagaimana Paul Jang, Saipuddin Ibrahim, Kosman bin Suned, terus juga ada Kiamat, bahkan yang baru murtad saja, seperti Raji, Raji baru murtad, dalam satu bulan ratusan juta masuk. Seorang Raji yang waktu di Islam pun keimanannya kita tahu menyerang sesama Muslim untuk menarik perhatian Polikardus. Itu kalau yang kelas-kelas bawah, teman-teman. Apalagi yang kelas atas kan begitu. Dan ini yang kita lihat, yang sedang dilakukan oleh Ferdinand Hutahayan. Gagal menjadi politikus, Ferdinand Hutahayan banting setir. Jadi Ferdinand ini gagal menjadi seorang politikus, kalau saya bilang. Kenapa saya bilang dia gagal? Ya kita lihatlah jejak perjalanan politiknya. Kan begitu. Kita harus tahu dulu. Siapa itu Ferdinand Hutahayan? Bagaimana sepak terjangnya? Bagaimana perjalanan karil politiknya? Sehingga kok ini bukan bahas negara? Bukan bahas pilpres? Kok tiba-tiba bahas Bang Zuma, Dondi Tan, dan juga Jesselin? Ini cukup mengejutkan ya. Bahkan menantang mereka untuk berdebat. Menantang para muwalaf-muwalaf juga untuk berdebat. Ini cukup lucu sebenarnya. Saya bingung nih, mau memulai dari mana? Saya bingung mulainya dari mana ya. Pertama kita buka dulu. Siapa itu Ferdinand Hutahayan? Ini berdasarkan Wikipedia. Seorang politikus yang sangat aktif di media sosial. Sebelum sebagai politikus, ia dikenal sebagai pendiri dari Energy Wars Indonesia. Ferdinand memutuskan bergabung dengan Partai Demokrat dengan alasan kecewa dengan Jokowi karena dinilai tak menepati janji setelah menjadi presiden pada 2017-2020. Ferdinand menjabat sebagai Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat. Kemudian Ferdinand beralih jabatan sebagai Ketua Biru Energi dan Sumber Daya Mineral DPP Partai Demokrat pada Maret 2020. Jadi dia mulai karir politiknya itu di Demokrat 2015 sampai 2020 loncat. Di Gerindra sampai 2023. Terus 2023 sampai sekarang ada di PDP. Kemarin Ferdinand Hutahayan itu ikut jadi caleg DPR untuk wilayah Jakarta 3. DKI Jakarta 3 ya. Dapilnya DKI Jakarta 3. Mantan Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat ini kemungkinan gagal menjadi anggota Dewan lantaran kalah saing dengan rekan separtai. Di dapil DKI Jakarta 3, PDP berpeluang mendapat dua kursi DPR RI. Namun perolehan suara Ferdinand belum cukup untuk menduduki salah satu kursi tersebut. Ferdinand yang mendapat nomor urut 5 memperoleh suara 29.601 sedangkan para seniornya Charles Honoris dengan nomor urut 1 97.000 dan Darmadis Durianto 95.000. Jadi jauh ya, jauh sekali. Jadi dia tidak lolos menjadi DPR RI. Sebelumnya, waktu di Partai Demokrat, waktu masih di Partai Demokrat pun ternyata gagal juga teman-teman. Ferdinand Hutan Heian itu sebelumnya juga gagal. Gagal menjadi DPR saat pemilu 2019. Saya bukakan lagi datanya. Jadi saya agak sedih juga gitu ya. Ini karir politiknya ternyata kalah-kalah terus gitu. 2019 gagal, 2024 juga gagal. Dua kali gagal artinya ya. Nih. Ferdinand sempat dituduh menggunakan gelar palsu dan mengatakan bahwa dirinya bukan orang yang punya tamatan tinggi. Pada pemilihan umum legislatif Indonesia 2019, Ferdinand pernah menjadi calon anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat RI dari daerah pemilihan Jawa Barat V. Namun kalah. Ya, kalah teman-teman. Waduh, dua kali kalah. 2019 kalah, 2024 kalah. Sebelumnya, apakah kalah juga? Ya, 2012, 2014 belum. 2014 dia belum ikut politik. 2015 baru ikut. Jadi, dia kalah teman-teman. Dia kalah. Oke? Ini, kalau kita bicara karir politiknya. Jadi, mungkin dia melihat berat ini di politik. Karena kita tahu politik ini kan biayanya mahal. Biayanya mahal. Untuk membangun imeks. Membangun reputasi mahal. Begitu kalah-kalah terus, ya rugi. Rugi dong, kan gitu. Rugi dong. Nggak ada yang pilih. Padahal segala cara sudah dia lakukan. Termasuk apa? Perjuangan-perjuangan dia. Bagaimana dia mencari simpati. Wah, udah ngeri teman-teman. Bahkan, di 2017, dia itu mengaku menjadi mu'alaf. Bayangkan. Di 2017, dia pernah mengaku jadi mu'alaf. Saya nggak tahu, ini mau nari simpati atau apa ya. Terus, 2019, jadi Kristen lagi. Jadi Kristen lagi. Kalau nggak percaya, kita lihat beritanya. Nih ya. Ferdinand minta maaf dan mengaku mu'alaf. Nih. FIFA, ko'aidi. Kalian bisa nonton. Banyak kok beritanya. Ferdinand hutayan mengaku mu'alaf. Sosok Kihagi, Ali Yafi. Yang disebut, Tuntun Bacakan Syahadat. Astagfirullah. Jadi, apaan ini teman-teman? Dia mengaku mu'alaf, tapi kok seperti ini. Saya nggak tahu, ini mu'alafnya mu'alaf apa ya. Bahkan memang, waktu kemarin itu, waktu dia mengaku mu'alaf pun, semua orang meragukan. Sangat meragukan mu'alaf dia. Apalagi kita tahu, dia pernah tersandung hukum. Jadi, dia adalah mantan narapidana. Difonis 5 bulan. Jadi, Ferdinand hutayan ini, selain politikus, dia mantan napi. Mantan napi atas ujaran berita bohong dan keonaran. Kasus berita bohong ya. Jadi, difonis 5 bulan penjara atas kasus berita bohong dan keonaran. Keputusan itu dibacakan oleh Majelis Hakim, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jadi, ini semua berawal dari cuitan dia. Dia mengatakan gini, kasihan sekali, Allah muh, ternyata lemah. Harus dibela. Kalau aku sih, Allah ku luar biasa. Maha segalanya. Dialah pembelaku. Selalu dan Allah ku tak perlu dibela. Jadi, dia mengatakan, Allahnya umat muslim itu lemah. Allahnya umat muslim itu lemah, sehingga perlu dibela. karena cuitan dia ini masuklah dia ke penjara. Jadi, selain jadi politikus, dia juga bahas agama dan masuk penjara ya teman-teman. Dan status sekarang adalah mantan napi. Mantan napi. Begitu keluar penjara, apa yang dilakukan oleh Ferdinand? Dia mulai mencari simpati dengan ikut diskusi lintas iman. Dia ikut diskusi lintas iman dan dia mulai mencari suara di kelompok Kristen. Saya lihat, dia ingin jadi perwakilan Kristen. Itulah kenapa dia pakai kalung salib itu besar. Kalau dulu nggak gitu. Kalian lihat tadi videonya, dia pakai kalung salib besar. Seakan-akan dia itu laskar Kristus. Itu yang ingin dia bangun. Dan dia mencoba membuat aliansi. Dia sempat membuat aliansi dengan Paul Jang. Berkali-kali melakukan live bareng. Kalian bisa lihat ya, ini Paul Jang. Ini si Ferdinand. Kalian bisa saksikan. Tunggu saya putarkan yang ada suara. Sorry ya. Jadi, dia sempat dekat dengan Paul Jang. Karena mungkin dia melihat Paul Jang ini punya pendukung. Banyak orang Kristen yang mendukung Paul Jang. Sehingga dia pikir daripada dia ambil suara dari masyarakat yang terlalu umum. Mending suaranya spesifik. Yaitu suara orang Kristen. Jadi, Ferdinand ini ingin menggambarkan dirinya sebagai pembela ke Kristenan. Saya pembela minoritas. Jadi, kalau suara minoritas ini yang di Jakarta atau dapil-dapil manapun semua mendukung Ferdinand kemungkinan dia menang di DPR besar. Kan begitu. Contohlah di Jakarta. Masa nyari 100 ribu, 90 ribu orang Kristen enggak ada. Kan pasti ada. Jumlah orang Kristen di Jakarta itu sekitar 900 ribu. Orang Kristen itu di Jakarta kurang lebih ada 900 ribu. Jadi, untuk mendapatkan simpati dari orang Kristen mending dia spesifik. Dan kita bisa lihat dia mulai dengan Paul Jang ya. untuk kalah. Nah, kalau wakilnya bukan dari Demokrat dan bukan AYE, mungkin Partai Demokrat akan menarik diri dari kualisi ini sehingga suara tidak cukup. Akhirnya bubar juga tidak jadi berkualisi. Kalian bisa lihat ya, saya enggak akan putarkan terlalu lama, tapi banyak. Silahkan kalian cek ada berkali-kali dia live dengan Paul Jang dari mulai bahas politik lah, entah bahas yang lain-lain, termasuk membahas tentang diskusi Lintas Iman ini. Termasuk diskusi Lintas Iman ini. Oke? Jadi siapa itu Ferdinand Hutayan, kalian sudah tahu ya background-nya. Kalian sudah dapat gambaran. Dan semua yang saya sampaikan ini sesuai dengan data. Ini kalian bisa lihat di media-media. Saya rasa kalau Kompas, FIFA, Detik, Tribun, itu sudah sangat kredibel. Kalau kalian bilang, wah itu ngarang-ngarang kalau sudah kelewatan kalian. Jadi bagi teman-teman yang menonton, kalian search sendiri, kalian cari tahu sendiri siapa itu Ferdinand Hutayan, sesuai nggak dengan yang saya sampaikan. Oke, itu kita bicara rekam jejak. Rekam jejak dari Ferdinand Hutayan. Sekarang kita bahas konten ataupun isi dari video yang tadi. Jadi, Ferdinand Hutayan menantang tiga orang ini plus muwala-mualaf yang lain. Saya juga bingung. Kalau Anda ingin menantang mereka, langsung saja kepada orangnya, DM, WhatsApp. atau nggak ya, kirim pesan, email atau apa gitu. Dan saya akan teruskan, saya coba akan bantu Ferdinand Hutayan untuk meneruskan pesan Anda. Cuman yang saya mau tanyakan, kapasitas Anda apa? Kalau sebagai politikus, oke. Anda punya pengalaman. Bahkan jauh dibandingkan kami. Tapi, di dalam diskusi Lintas Iman, kapasitasnya apa? Seorang pendetakah? Atau seorang misionaris kah? Atau apa gitu? Nanti kalau diajak bahasa Ibrani, diajak kritik teks, dibukain data, sanggup nggak? Takutnya, kapasitasnya masih kapasitas jemaat biasa. Itu yang kita takutkan. Tapi nggak apa-apa, tantangan Anda akan kita teruskan kepada Bang Zuma, Jesselin, Kodondi, ya mungkin Ustadz Kainama juga. Kita dengan senang hati akan meneruskan pesan tersebut, dan saya rasa dengan saya buat konten ini pun, teman-teman akan melihat. Jadi di sini, ya kita nggak apa-apa, karena memang menjadi politikus berat, lebih enak menjadi polemikus. Menjadi polemikus itu modalnya cuma ngoceh, modalnya cuma berani, apalagi dia sudah punya image sebagai pembela agama Kristen. Dengan dia mengatakan Allahnya umat muslim lemah, bahwa Allah dia kuat, itu kan secara tidak langsung dia sudah menggambarkan bahwa dia pembela agamanya, dan siap, ya siap untuk melawan agama Islam. Luar biasa, ya luar biasa, image yang sudah dia bentuk harus dimanfaatkan. Ya bagus, silahkan. Toh juga pemilu masih lama, masih lima tahun lagi, ya mungkin selama lima tahun ini bangun jaringan baru, bangun basis pendukung baru lagi, dan seperti itu. Ya silahkan, saya sih setuju sih dengan cara Anda. Kita akan lihat apakah Anda punya kemampuan untuk berdiskusi dengan mereka, atau malah jadi badut. Ya kita gak tahu. Ya kita gak tahu, tapi secara intelektual saya yakin Ferdinand pintar, ya gak mungkin lah bisa jadi polemikus kalau gak pintar. Eh, politikus sorry. Gak mungkin jadi politikus kalau gak pintar, kan begitu. Apalagi dia termasuk yang vokal lah. Di partainya pun dia termasuk yang vokal, artinya dia berani. Orang yang berani vokal sebagai politikus, itu harus berani. Itu udah pasti. Harus berani. Jadi untuk keberanian gak usah diragukan. Gak usah diragukan. Cuman kemampuan ada gak? Karena ini yang kita bahas adalah diskusi Lintasiman. Ada gak kemampuannya? Ya nanti kita akan coba. Tetapi mungkin ada kesalahan ya. Di sini saya mau kasih komentar saya. Kenapa dia bisa kalah di Jakarta? Ya ini salah. Salah dia. dia pikir Paul Jang itu bisa mewakili kekristenan. Dia pikir Paul Jang itu bisa membuat dia diterima oleh seluruh orang Kristen. Padahal padahal Paul Jang sendiri pun dibenci. Dibenci oleh banyak orang-orang Kristen. Inilah kesalahan dari Ferdinand Mutahayan sehingga ya gagal lah dia di DPR. Ya ini menurut pandangan saya. Karena beda gitu. Anda mau ambil siapa gitu? Ambil Paul Jang, Pak Bombom atau siapa? untuk menggait suara Kristen? Itu gak bisa. Karena pada dasarnya mereka masing-masing punya basis pendukung sendiri dan gak pernah bersatu. Banyak orang Kristen gak suka dengan Pak Bombom. Banyak orang Kristen gak suka sama Paul Jang. Tapi banyak juga yang suka. Jadi masing-masing punya suara masing-masing. Gak bisa Anda berpikir wah saya ambil market kecil nih. Saya ambil jual agama deh. Jual agama. Tapi Anda berharap semua kompak? Gak bisa. Terpecah kok. Buktinya kan sudah kita lihat. Sampai detik ini antar Polikardus ini masih berantem. Masih bingung tentang status Yesus. Masih sangat bingung. Dan saya akan putarkan supaya Ferdinand Hutayan melihat sendiri ya bagaimana teman-teman Kristen tuh sampai detik ini masih berantem. Masih berantem tentang siapa itu Yesus. Itu yang pertama. Terus yang kedua kalau Jesseline itu lagi sibuk. Kalau Jesseline mohon maaf agak susah untuk diganggu untuk diajak untuk berdiskusi atau berdebat karena memang Jesseline itu lagi fokus belajar. Lagi fokus belajar lagi fokus dengan pelayanannya. Pelayanan apa? Pelayanan mengajari orang-orang agar mendapatkan hidayah. Dia lagi fokus itu. Dan saya akan tampilkan kegiatan Jesseline baru ini kemarin. Baru kemarin. dia jadi pembicara. Jadi sekarang dia banyak diundang untuk jadi pembicara-pembicara untuk memberikan cerita. Cerita bagaimana dia mendapatkan hidayah. Jadi sementara gak bisa diganggu. Kalau Kodondi sama yang lain oke lah. Tapi sebelumnya kita akan putarkan dulu bagaimana baku hantam yang terjadi di sebelah ya yang sampai hari ini masih bingung siapa Tuhan. Oke selamat menyaksikan buat teman-teman semua dan di akhir kata saya ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Luar biasa ya Saya juga kasihan sama anak-anak Karena saya sendiri padahal anak saya sekolah di sekolah Islam Saya bertanya sama anak saya Saya pernah melihat ada salah satu yang bertanya siapa sebelum Nabi Muhammad mereka berpikir ya bermimpi dulu gak bisa langsung anak-anak oh di sekolah sekolah Islam saya tes lagi kalau gak setelahnya setelahnya Nabi Isatuh siapa 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 berpikir walaupun akhirnya mereka loh kan Nabi Muhammad kenapa kamu masih berpikir itu kan sebenarnya suatu hal yang sepele ternyata bukan sepele nah untuk itu trik apa sih yang nanti Cik Zain mau sedikit lah gitu spilnya aja apa sih nanti yang akan diberikan kepada anak-anak yang di situ makasih terima kasih thank you ya dengan ibu let know ibu let know ya oke oke untuk perlayan ibu let know begini kalau untuk genzetnya kita jujur karena saya juga masih di daerah genzet saya juga masih ngerasain kita itu dipenuhi dengan namanya masa ayo masa bodoh terhadap semua benar jadi mereka sama masa bodoh mereka gila mereka untuk apa mereka belum masa bodoh kalau kanyatanya besok kamu lupa masih gak tau i don't know jawab favorit mereka adalah i don't know because i don't care and i don't need to care kenapa ini saya peduli orang tua saya masih ada tau dan anak-anak sekarang banyak risiko kayak oh kalau peronak saya gak ada mereka udah dengerti nih dari soalnya saya ngajar di sekolah ibu ya saya ngajar di sekolah SD saya juga ada ngajar anak-anak sampai SMP dan kuliah banyak-banyak suka mikir kayak kalau misalnya saya sama nanya kayak kesel ya kayak anak-anak kok orang gak tau banget hidup kalian tuh buat apa karena kalau untuk kita bisa bertakwa itu kita bisa tau ya purpose of life dari purpose of life itu kita baru bisa memberitahu mereka kenapa kamu butuh Tuhan betul nah mereka tuh bakal sudah ada yang risiko kayak gini anak-anak kecil ya dan ini saya saksikan mata saya sendiri ya saya nanya soalnya mereka bilang kalau my parents gone ada warisan tuh bagus melahan semuanya di Indonesia ya udah bukan punya orang tua saya they have those kinds of opinion gitu loh nah mungkin opinion ini lah yang membentuk mereka sampai kayak gitu ya sampai untuk pada agama sampai kayak Nabi Isa dan Nabi Muhammad mereka kan deket kan dan di Islam itu di azamnya lebih detail padahal mengenai Nabi Isa dan Muhammad dan detail dari bahan kayak kenabiannya dari prosedurnya seperti apa lebih detail di Islam padahal nah yang saya inginnya untuk men-sharekan kepada teman-teman genginya saya adalah pertama identify our problems dulu lebih keidentifikasi kemasalahan kita itu yang akan saya mulai mungkin mengkupas ya dari pengalaman pribadinya saya dan juga penerapan pengalaman teman-temannya saya yang mesti saya kupas sebagian persepsi itu adalah nasa denial-nya kita nih jadi gen Z itu kenapa sih sampai hari ini tuh mereka tuh banyak mikir kayak rasa bodoh tersebut banyak I don't care about equity karena mereka sangat denial terhadap nasalah yang mereka punya mereka tuh denial terhadap diri sendiri mereka juga denial bahwa mereka itu pulang dari generasi sebelumnya kita jujur gen Z itu sangat lemah dan kualitasnya sangat rendah dibanding generasi pas sebelum mereka karena mereka terkena generasi-namaya generasi modernisasi dan segala barang itu mudah dan simple plus perekonomian itu cukup baik jadi sudah banyak dari mereka dari lahir ini sudah support gitu loh sepuluh gitu dari lahir ini jadi mereka gak pernah merasakan apa yang namanya struggle oleh karena mereka gak merasa namanya struggle mereka kualitasnya rendah skills mereka rendah EQ IQ semuanya tuh lebih rendah dibanding generasi sebelumnya nah sedangkan saat mereka dewasa mereka berjalan akil balik mereka harus fight dengan generasi sebelumnya akhirnya menghasilkan namanya denial dibanding saya identifikasi masalah saya ribet mendingnya saya gak usah peduli nah dari situlah yang akan saya kupas lebih de dalam denial kita tuh dalam prosedur apa dan apa dan moga-moganya dari saya mengupas-upas ini mungkin tidak saya yakin di Gen Z itu dalam lingkungan kita ngomong 10 menit yang masukkan 2 menit 2 menit sedikit doang masuk tapi cukup hanya 2 menit itu untuk identifikasi dengan denial setelah denialnya kita bisa teridentifikasi dan identifikasi what is our weakness gitu loh face our weakness kan jarang ya sekarang Gen Z ini terlalu banyak di puja-puja menurut saya jujur karena saya hidup dengan banyak generasi yang tua-tua nih saya dengan kakak saya itu beda 6 tahun yang kakak kedua kakak pertama itu saya beda sekitar 12 tahun jadi saya ada 3 generasi yang berbeda dan from i am a very young age dari setiap saya kecil balik itu saya selalu berteman dengan teman-teman yang 10 tahun atau 20 tahun beritua dibanding saya jadi i can see from the sides dari side generasi diatas kita kita Gen Z itu kayak gimana Gen Z itu terlalu banyak di puja terlalu banyak di sini di generasi penerobos generasi kreatif tapi kreatifnya apa hasilnya apa nggak ada nggak ada there is nothing Karena mereka dipuja-puja because of the golden age they are born in truth Mereka dipuja-puja karena mereka lahir di musim yang sudah modernnya, dunia yang sudah modern Itu kenapa mereka dipuja Nah disinilah kita ingin menunjukkan kepada mereka Bahwa every single generation itu punya kesusahan Kesusahan karena adalah kalian don't care Karena kalian tuh punya weakness and you guys also have strength Dari dua hal itu dulu sih yang bakal saya kupas Barulah setelah kita kupas kenapa mereka punya denial Kenapa mereka punya strength and weakness Barulah kita kupas kenapa Gen Z itu Yang kata generasi yang mau jadi kayak robot Generasi yang mau kayak very-very super modern itu masih butuh Tuhan Masih butuh yang namanya Allah Dan yang lebih utama lagi mungkin perlu memperkenalkan kepada Gen Z Dimana Islam itu kalau dijujur kalau dipandang matangan Gen Z Generasi saya itu ya Itu adalah agama yang cukup tradisional Cukup masih old school Mereka tuh gak suka apapun yang namanya ada hubungan dengan kayak akunok Iya jadu atau apapun mereka tuh gak mau Jadi kita harus meng-open-mindedkan mereka bahwa Islam is also a better international religion Karena mereka tuh jarang Mereka ngeliat kayak aduh Islam ustad Ustad Indonesia juga ustad kayak di rumahnya Ustad kamu ngeliat ekolog gimana Kamu gak ngeliatnya itu Jadi kayak old school sekali ya Karena itu yang mereka lihat Jadi kita harus diganti pemandangan mereka Mereka bahwa Bahwa there is a whole new generation of Islam Yang juga Gen Z Yang juga very successful Dan kita itu bisa bekerja Kacah-kacah international Itu yang bisa meng-open their minds bahwa Islam is a modern religion Atau religion yang paling benar Dan juga sama modern ya dengan kalian Karena again Yang mesti kita versus adalah Christianity Gimana Christianity tuh semuanya Dibuat is very very modern Itu semua hal itu benar-benar cocok Wanda Christian masuk ke dalam Gen Z Itu dimana mereka mampu Mengubah pemikiran Gen Z ya Mereka bisa benar favor dari Gen Z Itu yang mesti kita dobrak Bahwa di Islam itu Everything can also be international Cuma you haven't learned You haven't see that part yet Ada lagi yang mau bertanya? Ya Nah ya Silahkan Ini gak gak sampai Kemajuan saya Kemajuan saya Maju Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Senika Sebenernya kita sama ya Orang tua kita sama-sama Aktif di gereja Ya Nah tadi saya juga kaget juga Tiba-tiba anak saya yang kur lima tahun ikut Tiba-tiba teriak Mau gak yang di depan itu ada di Youtube nih barusan 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 banget ya kan Saya juga kaget juga kan Pertanyaan saya Ya Ini kan baru satu bulan Untuk Menjadi islam Islah bayi baru lahir Nah Gimana sih Perasaan waktu pertama kali mengucapkan sehadap Apalagi Sebelumnya Sebelumnya Tadi Cijislin memang Sebenernya hidupnya udah sendiri ya Nah Terus Bagaimana perasaannya Awal-awal Kalau saya pribadi Saya nangis dulu Gitu kan Gak ada siapa-siapa Kalau dulu saya enak satu-satunya Gitu Jadi Gak ada Cuma saksi saya Hanya saksi hidup Malah saya Adalah Sesuatu saya sendiri yang ditemukan Gitu Jadi Kalau Cijislin sendiri Karena mungkin dari awalnya Sudah Sendiri Gimana perasaannya Waktu pertama kali mengucapkan Kalimat sehada Yang bener-bener Walaupun dari awalnya udah sendiri Tiba-tiba dengan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih pertanyaan Ibu Serika Serika Untuk Sejujur bagi saya Pertama kali saya mencari cadang Yang paling disentuh itu Saya terpukul untuk Jaring dahan Gitu Jujur dan sangat terpukul kepada saya Saya mengingat kembali Oh ternyata hidup saya selama ini salah Dan terpukul dan saya Lebih kayak ke Selama ini Saya itu terlalu sungguh Tuhan Jadi mungkin Kalau dihitung Konsep Berdasarkan Person books Berdasarkan dosa-dosa yang saya baca ya Dosa saya itu Masuk satu-satunya paling tinggi Karena saya itu Menentang Allah Saya itu menentang Saya itu menentang Yang paling besar itu adalah Kesomongannya kita Itu yang paling saya rasakan Saat saya pulang Saya baru sadar Oh begini ya Harusnya kita hidup Itu kenapa juga Kenapa selama ini hidup saya Walaupun berada di Ambang rata-rata Ambang standar rata-rata Saya selalu berada di Hai Kenapa saya selalu merasa Kenapa selama ini Kenapa selama ini Dosa yang saya lakukan Salah satu dosanya ini Yaitu dosa Menyangkal Allah Jadi bukan hanya dosa silik Bukan hanya dosa pada sesama Tapi dosa saya adalah Kepada Allah sendiri Kenapa yang Saat saya syahat itu Yang paling mentuh Yang paling membuat kita Bow down Ada lagi yang mau bertanya Dari bapak-bapak Bapak-bapak Bapak-bapaknya malu ya Bapak-bapaknya malu ya Tapi ibu-ibu aja Patty Entah pak Tentang Tentang Ehm Tentang Teilhutan Baru-ibu MCU Tentang Silahkan Bapak Gak dikasih tau Ibu ringgul Ibu-ibu ringgul Soalnya si Masih single hahaha Grogi maka logi Kenapa penting busiawan lagi dilakangkan nih Jangan lupa tidak mahal Bukus awan-awannya Kenapa? Apa itu akhirnya? Eh, apa yang ini Pak? Berdiri aja ke yang Pak, dari si Tumpa Tidak kok Pak? Grogi Ya, langsung lah-langsung Grogi busiawan Grogi pas Kekstra 1 Kumpulin dulu main bola kaya, kukulin dulu apa gimana bapak-bapak cek yang lain juga nanya, pake prosi ada yang lain ibu ibu, ini ibu-ibunya ada yang mau berkata di mana ibu kumpung orangnya di sini ibu, kita liat di sini untuk pergi ayo siapa? nanya ayo boleh, bapak Fitri mau nanya aja? iya, iya iya, iya, iya leh, nanti aja oh nanti aja itu bapak-bapak masuk di awal, nanti aja iya, iya tapi ya bukan masuk di kemampuan, aja ditangguliani iya, ibu-ibunya nggak ada dulu agaknya ya Allah abad ayo ibu-ibu ada lagi? ada lagi yang mau nanya? ada lagi yang mau nanya bapak-bapak? nah iya boleh tanya-tanya apa? oke, iya gak mau sampai pas mau ngajul ke sini gimana rasanya dulu aku di Ini agama perasaan biasa yang tidak mau pindah Itu lagi keputusan yang besar ya Apakah ini bahaya ini apa gimana gitu Perasaan yang berasaan Perasaan yang berasaan Jujur terlupa saya mau pindah ke Islam Terakhirnya yang saya perasaan yang saya rusaknya adalah Saya gak bisa jadi atas lagi Itu yang gak saya mikirin Aduh, dulu kalau ateis itu kan no rules No boundaries, no nothing Life is limitless Life itu limitless bagi people yang ateis Jadi jangan sedikit helan ya Kalau bisa di luar dari ateis luar biasa sukses ya Karena memang kami itu bukan orang-orang setan Mengerti? Orang ateis itu bukan orang setan Orang ateis adalah orang yang sangat full Jadi yang saya lakukan saat itu untuk pindah kepada muslim adalah Dulu ya, diri saya sendiri Half of myself Jadi 50% dari diri saya itu mau punya Tuhan Sudah mengakui bahwa hidup saya itu tidak benar Hidup saya itu sudah salah Pali ujung Di under half of them saya Merasa kayak Lu ngapain pindah-pindah agama hidup baik-baik toh Pulang-pulang gitu Cari masalah aja istilah ya istilah Kayak cari masalah kamu itu dari hidup yang baik Kamu sudah sukses dalam tahapan seperti ini You can be better You can be the best version of yourself Karena you don't need to bow to anything Tapi dari ada sisinya saya tidak tahu itu salah Jadi saya itu lebih lama dari saya sendiri Sampai saya mau ke tempat syahadatnya Mau ke Muala Center Ayah Sofia Terus waktu itu saya Syahadatnya itu saya sudah dapat jadi Kama Ustadz Ipung Atria Saya mau ke situ Saya sampai gak mau pakai hijab Saya gak mau bawa jilgop Saya sampai kayak males banget Aduh, syahadat saya jam 4 ini dan jam 2 Ini gak kerasa nih lah saya mau jalan ke situ Kayak susah mau gak mau jalan ke gilis itu Karena kita bikin kayak gini Hidup saya tuh gak ada masalah Hidup saya sepain Semua dari proses hidup saya tuh baik-baik saja Hati saya juga Sebenarnya kalau dibilang gak ada Tuhan juga Saya masih merasa Ya udah, oke-oke aja Kan juga pasti ada perbaikannya Jangan dapat uang atau dapat sesuatu Perbaikannya happy lagi kan Cuma saya emang Emang di aduk halus saya itu Memang mau menerima Jadi saat saya masih dalam 50-50 itulah Saya gaskan salah satu lebih benar Supaya bisa mengucapkan Jadi saat saya sehat itu Half of myself itu masih merasa seperti Saya pingin PRT Saya rasa gak mau bawa apa-apa pun Tapi jangan halus saya tuh setuju Bahwa memang ada Allah Memang hanya ada satu Allah Ada gisekanah dari orang-orang terdekat gisekanah Oh gisekanah jujur satu orang yang enak kegugian ya Jadi mau sebelah saya Mau kecemasi saya apalagi Bisa tutup telinga dan sebagainya saya gak pasti Jujur saya orang itu Jadi Tangan terberat saya adalah Guna have to fight myself Karena yang paling susah adalah Kalau saya harus meng-counter diri saya sendiri Which know myself the best Itu yang paling susah Karena hati saya tuh gak mau gerak Jadi kayak Satu yang mulai tubuh Tapi yang geraknya itu dua Logika jalan kemana Hati jalan kemana Itu lebih banyak yang kita Begini sih Oke Ada waktu itu Buat banyak lagi Bisa waktu pelayanan di Kristen itu Bahwa ini sudah Ateis ya Sudah Ateis tapi masih melayani Sekarang kalau Saya itu sangat Tuhan saya Tapi itu Bisa Saat Itu mungkin menerangnya teknologi saya, jadi saya jadi 100% ateis saat saya udah meninggal ke gereja nya baru saya benar-benar gak ke gereja, 3 tahunnya saya gak ke gereja sama sekali jadi saya tuh orang gak mau nafik, tapi sebelum saya gak mau nafik pasti saya mau nafik dulu dong, sampai tau 12 lagi gimana kan jadi pas akhir-akhir sekitar saya umur masih 16, 15, 17 gitu saya itu memang udah gak freak saya, saya posisi ateis tapi kenapa sih kok saya bisa nyembah Tuhan, kenapa kok saya bisa kayak main musik ya kan penyembah utama sih saya di musik, saya paling kuatnya tuh di piano kenapa saya masih bisa menyembah kayak lima sesi satu hari, satu hari minggu terus doa sekusuk itu dan membawa jemaat dan terutama tugas kita tuh membawa jemaat mengiring jemaatlah untuk bisa masuk ke dalam peribadatan saya bisa percaya, saya tetap ateis, saya percaya tidak ada Tuhan karena Bible contradiction kontradisi dalam Bible itu membuat kita gimana ya orang yang berpikir kakak logika kalau diberikan satu ayat A sama ayat B udah berkentangan ini mungkin, jadi lu mau gua ikut yang mana gitu loh dan saat itu tidak dijawab, itu akan masuk ke dalam peribadatan ya sudah suka hati saya aja, yang penting saya masih setor muka yang penting kalau tidak Tuhan saya siapa, saya masih jawab Yesus masalah di hati saya adalah tomat, it's not your business by the end of the time you never explain to me, right? jadi kamu juga tidak punya hak seperti Gleja juga tidak punya hak untuk mempunyai bahwa saya dan iman itu cuma kita, antara kita dan Allah hanya kita dan Tuhan yang tahu saat itu kenapa masih bisa ibadah berjalan-jalan semuanya itu teknik pak, itu teknik, itu namanya membelajarkan saya penyembahar, saya main ke lagu klasik kok pak mencoba mozat, saya mainin jujur itu semua bisa dipelajarin tapi kan itu gak cukup yang merasakannya kan orang lain tapi we are some kan kita tahu kita gak bisa berpengkapan jadi kita siap begitu jadi pertama kali apa dari Islam dari Islam yang lu cici lu jatuh cinta lah juga yang lu cici lu yakin Islam is the knowledge, knowledge nya itu yang luar biasa yang buat saya all in love islam ya kayak ke iya, di daripada pengetahuan di Islam Islam itu semuanya didasarkan oleh pembelajaran semua barang itu dasarkan berdasarkan ilmu, pengetahuan jadi gak ada namanya ngeles gak ada namanya speech gak ada namanya brainwashing gak ada namanya dogma ataupun doctrine you will believe what it is written itu yang paling mau buat saya ini yang paling perfect nih buat saya karena dari dulu dari saya kecil hal yang paling saya bunci adalah orang bodoh bukan karena itu memang yang salah ya bagi saya tidak ada orang yang akan bodoh dan tidak ada orang yang bisa menjadi bodoh karena kita suka diberikan otak yang sama Allah ciptakan otak kita gak ada satu adik gini sepertinya gak ada kanannya gak ada seperti itu jadi sekarang kita semua bisa cuma dari pemalasan manusia itu yang paling mengganggu saya dan sebelumnya kalau jujurlah dari agama saya sebelumnya itu banyak yang terlalu bermalasan-malasan karena menganggap sedaya tebus sudah menganggap karena yaudah dosa rektek-rektek aja yang penting kita doa penyebabkan tapi kalian pernah gak bisa belajar doa penyebabkan itu apa? bahasa roh kalian itu apa? roh kudus kalian itu apa? kalian pernah takut gak orang-orang kayak saya nih orang yang setengah ateis kayak saya setengah ateis saya pegang piano saya pegang keyboard saya pegang penyebabkan tiba-tiba saya bimbing kalian saya suruh kalian doa berapa mantra-mantra untuk mengunggap inggris kalian pernah mikir gak? that's those things going to happen kalian gak pernah tau you guys just believe what's in front of you tapi kalian gak pernah mempelajari apakah benar yang di depan kalian itu is exactly as what it seems kan? nah itu yang membuat saya tuh paling todeh udah Islam tuh memang born kayak I suppose to hold Islam tapi sayur saya memang jalannya Allah tuh biarkan saya explore dulu supaya saya bisa kembali saya bisa benar-benar bermanfaat bagi the others as well Asya Allah ada lagi? ada lagi? ada lagi? satu lagi? sudah? sudah? sudah 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 Masya Allah jadi maka sekarang belum 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 lagi ya jok-jok ya nah Alhamdulillah kita udah mendengarkan sharing dari Cija Selin yang Masya Allah hebat banget keren banget ya Barak Allah ya Cija Selin ya benar-benar ilmu yang didapet keren banget ya dalam satu sesi ini kita belajar tentang apa banyak hal ya sampai ilmu parenting aja dapet loh tadi Masya Allah banget emang keren mualah baru kita satu ini kan emang guru bener kan emang keresinya guru makasih banget ada sakila hoir buat Cija Selin yang udah meluangkan waktunya yang spesial ini buat kita disini dan emm aku kembali kepada edisi yang bertugas berik terimakasih ya Cija Selin terimakasih ya terimakasih ya terimakasih ya selesai Hai kalian menyesatkan kalian di gereja di Tritunggal ya numpang karena di gereja di gereja murang uang tuh cepat dulu ada berapa yang saya cari dia ya kesempatan kalian ya komal-komal kalian sedikit ada orang tidak mau masuk karena masuk ke rumah kalian Bidak mana mau menjangkau jiwa dari yang lain kalian sendiri udah nasib kita lah ini ada dia lho 3 jenis saya dibawa dia saja meribut ibu kalau ibu nggak penyesat dengan dia itu aja nggak usah itu alat-alat tapi diunggalkan ya eh bangnya seluruskan dia lagi berdebis satu kali tetap iblis ya hehehe saya salah punya bukan kalian kalau suaminya tina datang nggak dianggap semua nih Bro hati-hati Bro si tina ini kalau suaminya datang kita hancur semuanya eh jantai kau mau lebih banyak belajar dibawalah kau dulu lebih banyak belajar eh jantai Tuhan Yesus katanya pakai data sama dengan dia woi dengar itu dia penyusup kenapa kenapa suaminya marah-marah kan bobang itu eh jantai kalau ngomong sama mamak ini ini Tuhan Yesus bukan Allah yang menonton pilihan goblok itu yang menyaksikan pilihan berbicara hai 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 cocoknya si darman kawan-kawan saya mau aja turun kenapa kalau suamimu marah-marah disini gimana diam dulu-diam dulu kita yang menonton ini banyak loh artinya kita berbicara di sini sebagai contoh gitu kita naik ke sini karena kita memiliki kapasitas otak berbicara itu bawa data dan jangan menggunakan emosi kepala boleh panas isi hati harus tetap dingin begitu itu ya Oke iya sebentar kalau ibu struk disitu sampai yang mau tanggung jawab eh sabar-sabar kau urus istrimu sudah mau lari jantai hehehe kenapa pula ke istri-istri hei jantai begini banget dia menurut kau ini Bang guru jending yang kita perdebatkan jalan-jalan pribadi iya tadi saya sudah tiga jam malah dari pagi pagi saya sudah sini turun naik-turun naik tadi nah saya pantau dari bawah ya karena Tina ini keluar-keluar dari iya enggak maulah laki-laki melawan dia sementara Bang Jontoh pengarah pemahaman J.J.O. cuma sendiri nah tadi saya sudah tek namanya turun sudah Tina sama kau kayak kau masih bodoh turun ngobot saja kok tidak tahu apa Tina ngunci gila kakak siap ini kakak Tina boba ya ya benar-benar nah dengan guru karena saya pernah debat dengan dia saya tanya Tuhan Yesus itu bagimu siapa apakah Allah tidak siapa nama Bapamu Allah kata nanya katanya namanya Bapaknya Allah dimana ada pemahaman tritunggal mengatakan nama Bapak itu Allah kan bo bang goblok jadi hati-hatilah pemahaman tritunggal saya juga tritunggal tapi bukan Tuhan Yesus itu bukan tidak mengakui bahwa Tuhan Yesus itu bukan Bapak Tuhan Yesus itu bagi saya adalah Bapak jadi itu rasanya tidak salah nah si Tina goblok ini nama Bapaknya Allah berarti dia penyusup berhati-hatilah jangan sampai yang dua tahun kemarin tibu-tibu kita ternyata dia sudah mualap jangan sampai penyusup masuk lagi begitu maksud saya kalau dia turun saya turun oke sekarang dari Kak Tina silahkan Kak Tina ya jadi begini ya turun dia kan dan guru zending turun dia dia hanya menyampaikan ya bahwasannya itu dia jagoan ya ini nah ini tidak perlu kita gapres tetapi bagi saya sebenarnya ceronologisnya seperti ini tadi ada perdebatan antara Wanes ya di sama tritunggal nah Arcelius tadi sudah menerangkan ya menerangkan secara apa namanya secara apa akademis ya bagaimana sejarahnya ini begini ya tetapi sama mereka itu tetap ditolak ya sama ini Bang Jontoh ini ya dia membantah lagi akademis yang dari mana akademis mana aduh aduh dia maja nggak usah pembendaran dulu enggak dia maja kau dia dulu itu bukan data yang lengkap nah inilah saya turun aja lah kayak gini makanya saya bilang belum ada jawabannya ini berarti kita berhadapan sama iblis ya sama iblis itu berhadapan data yang kami tanya belum ada jawabannya jauh jawab Jontoh jangan dulu dijawab jangan dulu dijawab iya jadi begitu kan mereka membatas kadang orang ini masih di orang masih bicara sudah dipotong-potong iya jadi begini jadikan si John si Jontoh ini ya dia makmak modal otot ya menekan Arcelius ya dan yang lain dengan apa dengan bahasa inilah ini dan saya melihat dia tidak pakai data dia membantah si Arcelius yang pakai data dengan mengatakan bantahannya tanpa dia memberikan bukti bukti datanya itu nah ini saya naik ya itu berulang kali dia melakukan gitu dan saya menangkap memang dia ini sudah diterangkan yang sebenarnya memang tidak bisa ya melalui jalur akademis makanya saya naik kebetulan saya diundang ya diundang tapi saya sudah merasakan itu nah strategi saya untuk orang seperti ini saya akan melakukan adu mental juga ya atau dari sisi yang lain maka saya berencana melakukan itu dari sisi legali legitimasi dari segi organisasi gereja gitu ya atau sejarah legalitas kita ya beragama di Indonesia ini nah kalau Arcelius berdasarkan itu tadi ya sejarah ya dan Alkitab saya membawakan dari situ rencana saya ya maka saya lihat si jontoh ini terus menekan itu lalu saya sampaikan datamu mana begitu lah dengan suara saya juga agak ya mengimbangi si jontoh karena saya berprinsip strategi untuk orang seperti ini yang ngenyel ya hanya dilakukan seperti itu jadi saya pun tidak bodoh bang guru ya saya bisa keras pada saat dimana dan lembut pada saat dimana nah karena orang-orang ini bukan hanya pada hari ini hari-hari sebelumnya apa namanya tidak bisa disampaikan dan saya menilai si jontoh sudah pakai otot ya maka saya nyerang juga pakai mental nah itulah dia nah setelah itu si Poki naik ya si Poki juga bukan bodoh dia juga menyerang saya dengan mental dia berteriak-teriak tiba-tiba ya memotong pembicaraan kami gitu ya nah itu dia jalan-jalan jadi saya sambung ya enggak papa mohon maaf terjadi misalnya apa namanya sesuatu yang apa yang sedikit kacau tetapi saya beranggap beranggapan kalau tidak dilakukan seperti ini mungkin orang tidak tahu gitu dan kita bisa instropeksi walaupun resiko ya resiko-resikonya besar dan seperti itu gitu kalau menurut saya ya kalau artinya gini guru sending ya kalau memang kita berbeda ya itu atau berdebat pakailah debat sesuai aturan ya pakai data gitu ya jangan berbohong jujur ya nah jangan berbohong jangan memaksakan kayak tadi si Poki ini dibilangnya mengatakan misalnya saya mengatakan nama Allah itu Allah ya itu pendapat saya kok dia bilang itu macam mana itu seperti itu nah dari situ saja saya melihat mereka ini tidak memiliki intelijensi jangan terlalu banyak kayak kau merupakan aduh dengar terima kasih ya